Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan Satu tema yang kita renungkan hari ini Yakni Tiada yang dapat Memisahkan Taek misa Umbelai usarakiki Sebuah pertanyaan mengawali Perenungan kita Pada saat ini Kira-kira Apa yang paling Berharga Di dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari Apa yang paling Berharga Dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari Ada yang mengatakan Kesehatan Ada yang mengatakan Keluarga Ada yang mengatakan Pekerjaan Tentu Masing-masing kita Yang kita anggap berharga itu berbeda-beda Mungkin ada yang baginya emas Adalah yang paling berharga Atau sebagian Saya yang pernah menonton Ada sebuah film berjudul Anaconda Sebuah film Hollywood Karya Amerika Yang menarik Yang menarik adalah lokasi syutingnya Berada di pulau kita Pulau Kalimantan Borneo Jadi Jika dipikir-pikir Mengapa orang Amerika yang terkenal hebat dalam pembuatan film ini Malah memilih lokasi syuting Di Indonesia Tepatnya di Kalimantan Apa yang menginspirasi mereka Adakah hal yang begitu menarik minat mereka disana Sampai-sampai Mereka Ke Borneo Ke Kalimantan Untuk syuting disana Mungkin ada yang dianggap berharga Di Kalimantan ini Rupanya Di Kalimantan ini Hidup satu jenis tumbuhan yang sangat langka Yaitu Anggrek hitam Sebuah jenis tumbuhan yang unik Dan juga memiliki Daya piket yang sangat tinggi Terlebih Karena ia dipercaya Sebagai Obat yang dapat menyembuhkan Berbagai-bagai penyakit Pada akhirnya Anggrek tersebut Diberi gelar Mutiara hitam Dari Pulau Kalimantan Keberadaannya Menantang para ilmuwan Untuk melakukan perburuan kesana Meskipun memang mereka harus bertarung nyawa Melawan keganasan ular Anakonda Dari hal ini memberikan pesan bagi kita semua bahwa Ketika seseorang atau sekelompok orang Menganggap sesuatu begitu penting Begitu berharga Maka mereka akan mengusahakan apapun itu untuk mendapatkan dan mempertahankannya Apapun diusahakan Apapun juga dilakukannya Tapi menarik sekali karena Bacaan Injil hari ini Memberikan kita pandangan Yang berbeda Tentang yang paling berharga itu Bahwa sesungguhnya di dunia ini Tidak ada yang lebih berharga Daripada Kerajaan Sorga Yesus pakai perumpamaan Harta terpendam dan mutiara yang berharga Disini untuk menjelaskan Seperti apa sebenarnya Kerajaan Sorga itu Dan sama seperti yang sudah kita dengar di awal tadi Yesus mau katakan Seandainya kerajaan Sorga dipahami Diterima apalagi dianggap sebagai sesuatu yang berharga Maka tentu seluruh hidup kita akan kita fokuskan Kepada Kerajaan Sorga itu Apapun akan kita lakukan Demi mendapatkan hal tersebut Demi mempertahankannya Tapi mungkin setiap kita yang mendengar istilah Kerajaan Sorga Maka yang langsung terbersih dalam pikiran adalah Ini adalah sebuah tempat Kerajaan Sorga Bahwa mungkin kita mengatakan itu tempatnya Ada di langit Yang tinggi Dan seterusnya Dan apakah memang ini yang Yesus maksudkan Melalui perumpamaan yang ia sampaikan Rupanya Jauh dari sekedar persoalan tempat Kerajaan Sorga yang diumpamakan Yesus Lewat perumpamaan mutiara dan harta terpendam Ini adalah dirinya sendiri Keselamatan yang Allah anugerahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus Itulah harta yang paling bernilai Yang paling mahal Mutiara yang paling berharga Mutiara yang terbaik yang ada Sayangnya Sayangnya Tak yang enam itu tahu menyadari hal tersebut Termasuk mungkin kita Sebagai pengikut Kristus Waktunya masih begitu banyak orang Kristen Yang hati dan pikirannya Bahkan tujuan hidupnya Lebih terarah kepada hal-hal Duniawi Lebih terarah kepada harta benda Lebih terarah kepada status sosial Bahkan jebatan Kalau kita orang teraja Mungkin ada juga kita Yang menganggap bahwa Tidong tak di kampung itulah yang paling berharga Sahabat seharga Mungkin pajero Seharga Apapun yang mahal-mahal Dan itulah yang berharga Mungkin kita mengatakan hal tersebut Tetapi yang paling berharga adalah Sebenarnya Yang dikatakan dalam perumpamaan mengenai mutiara ini Yakni Yesus Kristus sendiri Karena banyak Yang menjadi keseharian kita Kita selalu melihat mungkin Dalam persekutuan itu Masih banyak saja saudara-saudara kita Atau bahkan kita sendiri Yang tidak menyadari bahwa betapa pentingnya Bersekutu bersama dengan Tuhan Tapi saya percaya yang hadir saat ini Boleh memaknai bahwa sungguh amat penting Bersekutu Dengan Tuhan Dan setiap orang Yang benar-benar menganggap Kristus sebagai yang utama dan paling berharga Dalam hidupnya Menganggap Yesus sebagai harta Harta terpendam Maka Maka Kita tidak puas Kita tidak bahagia Ketika kita tidak benar-benar dekat Kita tidak benar-benar memilikinya Coba tanamkan hal tersebut dalam hidup kita Kita Renungkan Kita timbang-timbang Dan akhirnya Dan akhirnya Berada pada sebuah keputusan Ini semua Sungguh berarti Ketika kita Benar-benar mau memiliki Yesus Kristus Dalam hidup kita Semuanya Tuhan yang kasih Jangan sampai semua ini yang membuat Kita buta secara rohani Lalu berbalik Melawan Tuhan Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang yang sungguh mampu Merasakan dan mengalami Betapa besar cinta Tuhan Bagi dirinya Karena kalau bukan karena cinta Tuhan tentu tidak repot-repot Mengurus dunia dan manusianya Yang berdosa Kalau bukan karena cinta Tuhan tidak perlu mengorbankan Anak tunggalnya bagi kita Semua karena cinta Dan saya percaya kita akan sepakat bahwa Cinta sungguh dapat menggerakkan kita Cinta sungguh dapat membuat Dan mendorong kita Melakukan apapun Bisa bayangkan Kalau kita sedang jatuh cinta Pasti Melonasang temai apa Ditiro Siah Disadingan Sampai Dentau bercanda Nakua Kalau sudah cinta Tayayam pun rasa coklat Dan memang Begitulah cinta yang bisa memberi Semangat kepada seseorang Untuk melakukan sesuatu Sama seperti Yaakub dalam bacaan kita di kitab kejadian hari ini Karena cintanya kepada Rahel Yaakub Yaakub rela disuruh bekerja kepada laban mertuanya Dan itulah syarat Untuk mendapatkan Rahel Yaakub terima syarat itu bahkan Yaakub katakan Tujuh hari itu tidak terasa baginya Rasanya Hanya beberapa hari saja Tidak hanya tujuh hari Karena dia itu bekerja tujuh hat Tujuh tahun Karena dia bekerja tujuh tahun Tapi dia diberikan Kakaknya Leah Karena alasannya laban saat itu Dia mengatakan bahwa Tidak baik Kalau adiknya dulu dikasihkan Kakaknya dulu Leah Jadi untuk mau mendapatkan Rahel lagi Dia masih harus bekerja lagi tujuh tahun Jadi kalau dihitung Empat belas tahun lamanya Baru dia bisa mendapatkan Pujaan hatinya Kekasih hatinya Jadi yang masih merindukan pasangan Ingatlah bahwa Tuhan punya waktu yang tepat Yaakub Dia berusaha Dan melihat Bahwa Apa yang dia lakukan itu Tidak pernah Sia-sia dalam hidup Begitu juga Seharusnya orang-orang yang mengaku Mencintai Tuhan Apapun akan mereka lakukan untuknya Bahkan ketika Harus merelakan Nyawanya Sendiri Tentu tidak bermaksud Mengatakan bahwa Kita harus mati Apalagi mati konyol Untuk buktikan cinta kita Kepada Tuhan Tapi Kalaupun memang Kita harus berkorban nyawa Demi mempertahankan Iman kita Kepada Kristus Tentu itu adalah Sebuah Keuntungan Beberapa hari Yang lalu Tepatnya Tanggal 26 Juli 2023 Bersama gereja atau raja Memperingati 106 tahun Kematian Misionaris Yang diutus oleh GZB Ke Indonesia Tepatnya di Toraja Yakni Antoni Aris Van de Losdre Juga gereja teraja Pada tanggal 26 kemarin Meresmikan Bahkan mengenang Perjuangan Van de Losdre Mereka meresmikan Taman wisata Rohani Di Rante Denginbori Itu adalah rumah Tempat Antoni Aris Van de Losdre Menghembuskan Nafas terakhirnya Oleh karena Dia Dibunuh Dengan tombak Oleh Nerego Nerego ini Salah satu Orang yang mengatakan Bahwa dirinya Adalah Kelompok Bori Jadi memang Mereka Saat itu Ketika ada orang Yang masuk Dalam daerahnya Mereka Sudah Harus Mengintai Dan Mereka Mendapatkan Saat itu Antoni Aris Van de Losdre Di depan rumah Yang dijadikan Saat itu Tempat wisata Rohani Di Bori Dan Ia pun Membunuhnya Itu Sebuah hal Yang Sangat Berarti Bagi kita Hari ini Bagi Gereja Teraja Bahwa Dari Pengorbanan Dari Darah Yang ditumpahkan Oleh Antoni Aris Van de Losdre Saat ini Kita bisa Menerima Injil Itu Pengorbanan Yang sungguh Luar Biasa Sampai Matipun Dia Didapati Setia Pada Imannya Kalau Kalau dipikir-pikir Kenapa Seorang Yang hidup Nyaman Di daerahnya Di negaranya Dia Mau Datang Ke Teraja Yang Tahun-tahun Itu tentu Fasilitas Di Belanda Itu Jauh Lebih Memadai Daripada Fasilitas Di Teraja Tahukah Kita Bahwa Mereka Saat itu Mandi Saja Mereka Kekali Mereka Bukan Mandi Di kamar Mandi Karena Memang Saat itu Bayangkan Tahun 1913 Mereka Datang Dan 1917 Meninggalnya Antoni Aris Van de Losdre Negara Yang Asing Bagi Mereka Mereka Tempati Untuk Bersama-sama Menaburkan Benih Kabar Sukacita Dan Taukah Kita Bahwa Itu Seperti Tadi Biji Sesawi Yang Sebenarnya Kecil Saja Tapi Kalau Benar-benar Tumbuh Dalam Kebenaran Maka Akan Membawa Hal Yang Besar Yang Ditanamkan Yang Ditaburkan Oleh Antoni Aris Van De Losdre Itu Sungguh Amat Kecil Tapi Berpengaruh Hingga Saat ini Itu Adalah Bukti Cintanya Kepada Tuhan Yang Membawanya Kata Raja Bahkan Sampai Menemui Kematiannya Sampai Hari Ini Selain Dunia Barat Bangsa Bangsa Lain Banyak Sekali Yang Percaya Bahwa Ketika Hal Buruk Terjadi Misalnya Masa Kiki Terjadi Bencana Alam Apalagi Kematian Anggota Keluarga Secara Tragis Biasanya Itu Dikatakan Bahwa Itu Karena Dosanya Itu Karena Dia Dihukum Oleh Tuhan Itu Kepercayaan Yang Sungguh Amat Keliru Mungkin Dia Mengatakan Seperti Itu Mau Mengatakan Bahwa Kalau Tidak Mau Dapat Seperti Itu Melakukan Hal Baik Mungkin Itu Hal Baik Yang Dikatakan Tujuannya Baik Tapi Satu Hal Yang Kuat Di Sana Adalah Bahwa Seringkali Sebuah Kebiasaan Seperti Itu Dilatari Oleh Kepercayaan Kita Kepada Hal-hal Yang Gaib Hal-hal Yang Mistis Diluar Kuasa Allah Dan Ini Jelas Diungkapkan Oleh Paulus Dalam Bacaan Roma Kata Pemerintah Dalam Ayat 38 Ini Berasal Dari Bahasa Yunani Yakni Arche Sedangkan Kata Kuasa Di Ayat 39 Ini Berasal Dari Kata Dunamis Yang Memang Keduanya Ini Mengandung Arti Rohani Yang Artinya Bahwa Kuasa Kuasa Lain Dalam Dunia Yang Yang Bisa Membuat Kita Merasa Tertekan Merasa Ketakutan Merasa Tidak Dikasihi Atau Merasa Terhukum Tapi Jelas Di bagian Akhir Paulus Menegaskan Semua Kuasa Kuasa Ini Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Di Dalam Yesus Kristus Siap Siapapun Yang Adalah Miliknya Yang Menjadikannya Sebagai Harta Paling Berharga Dalam Hidupnya Tentu Akan Dijamin Tentu Akan Dibilanya Karena Dialah Sang Harta Mutiara Yang Sungguh Amat Berharga Kalau Anak Tunggalnya Saja Diserahkan Untuk Kita Apalagi Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Kita Yang Lain Kalau Karya Keselamatan Saja Diberikan Kepada Kita Kehidupan Yang Kekal Diberikan Kepada Kita Apalagi Hanya Dalam Menjalan Hidup Dalam Keperluan Keperluan Pasti Tuhan Akan Bersama Dengan Kita Karena Sebagai Orang Percaya Penderitaan Harus Lebih Kita Lihat Sebagai Salib Yang Memang Harus Kita Pikul Dalam Ketaatan Kepada Kristus Kita Menderita Bersama Kristus Di Dalam Dunia Yang Rusak Tapi Kita Juga Percaya Bahwa Kemenangan Di Dalam Kristus Sungguh Amat Kita Nikmati Van De Lostre Boleh Mati Tapi Cinta Allah Kepada Teraja Tidak Dapat Dihentikan Tidak Dapat Dibisahkan Dari Kita Dan Kasih Itulah Yang Sampai Hari Ini Boleh Kita Nikmati Dalam Persekutuan Kita Sebagai Gereja Teraja Tuhan Senantiasa Memberkati Kita Amin Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.